Proses pengisian anggota BPD Kendalagung Keragan diprotes warga. Puluhan warga desa Kendalagung Kecamatan Keragan mendatangi Balai Desa Kendalagung pada Kamis 25 Desember 2019. Mereka memprotes proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang ditengarai tidak transparan dan terdapat unsur nepotisme. Salah seorang warga, Mustafa, menilai pengumuman pendaftaran BPD terkesan diam-diam. Pengumuman hanya ditempel di Balai Desa. Akibatnya, warga baru mengetahui pada tanggal 21 Desember 2019, saat hari menjelang penutupan, sehingga mereka tidak memiliki waktu cukup untuk mendaftarkan diri. Belakangan muncul tujuh orang pendaftar, dan ketujuh pendaftar itulah yang kemudian ditetapkan menjadi calon anggota BPD terpilih. Setelah dicermati, warga menengarai mayoritas pendaftar itu memiliki hubungan kekerabatan dengan sang kepala desa. Ia pun mendesak agar proses pengisian BPD diulang secara transparan, dan penetapan anggota BPD juga dibatalkan, sehingga keberadaan BPD dapat berfungsi maksimal, mengawasi jalannya roda pemerintahan di desa. Di sisi lain, Ketua Panitia Pengisian BPD Desa Kendal Agung Kecamatan Keragan, Sanadi, mengklaim pihaknya telah memangsang pengumuman seleksi BPD sejak tanggal 15 Desember hingga tanggal 20 Desember 2019. Hanya saja, memang pengumuman dibuat hanya dalam selembar kertas folio, dan ditempel hanya di satu titik, yakni di balai desa. Hal itu diakui karena keterbatasan waktu dan keterbatasan biaya untuk membuat pengumuman yang banyak. Setelah muncul protes dari masyarakat, Panitia menyerahkan kepada keputusan pihak kecamatan. Seandainya seleksi harus diulang, Sanadi menganggap pihak tidak masalah. Ya maaf, namanya manusia. Waktu membuat pengumuman itu, membuat pengumumannya tanggalnya enggak dicatat, cuma penutupannya tanggal 21 Desember 2019. Sementara itu, staf tatak pemerintahan kantor kecamatan Keragan, Mas Rukin, menjelaskan berita acara pengisian anggota BPD Kendal Agung masih di tangan Panitia Desa. Belum sampai diajukan ke kecamatan. Pihak kecamatan siap berkoordinasi dengan pihak pemberdayaan masyarakat desa, agar nantinya dilakukan pengecekan. Apabila terjadi kesalahan dalam seleksi itu, menurut Mas Rukin, bisa saja seleksi BPD Kendal Agung diulang. Yang keputusan BPD dikenalkan Pekala Desa, karena ada kegiatan dari masyarakat, sehingga nanti karena apa yang kemarin dibunduk, nanti kita laporkan di Permades. Dari Keragan, Didin Mahindra melaporkan.